Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada ketemu lagi sama channel Sebatang Pohon oke pada video kali ini gue pengen unboxing salah satu diantara dua paket ini sebenarnya datangnya gak bersamaan sih datangnya itu jaraknya 3 hari yang pertama ini yang kotak sebelah kiri layar ini datang lebih dulu dan ini 3 hari kemudian datang kotak yang sebelah kanan layar nah berhubung gue sibuk belum sempet unboxing jadi sekarang dua-duanya gue anggurin dan rencananya sekarang gue akan unboxing salah satu kanan dulu eh kiri dulu apa kanan dulu ya oke sebagai bocoran ini isinya yang sebelah kanan itu Seiko dan yang sebelah kiri Casio kira-kira yang mana ya oke mungkin lebih asik kalau kita buka Seiko dulu kali ya ya nggak oke jadi kotak yang kiri kita singkirkan dulu aja oke guys pengen tahu Seiko apa yang gue beli yang ada di dalam box ini kita langsung simak aja video berikut ini dia ini dia ini dia yang ditunggu-tunggu ya Seiko ini harganya gue bocorin harganya murah satu setengah jutaan aja Seiko apa ya kita langsung unboxing aja oh apa nih oke kita langsung buka aja kotak Seiko putihnya seperti biasa dalam kotak Seiko putih terdapat kotak Seiko warna biru ini dia saat yang ditunggu-tunggu satu dua tiga oh tertutup kartu garansi ingat ini Seiko harga satu koma lima jutaan atau satu setengah juta ya satu dua tiga ternyata terbungkus plastik ini Seiko seri kita buka ya seri Seiko 5 SNK N SNK N89K1 harga 1,5 juta ini tipe jam tangan formal buat kerja sehari-hari gimana spesifikasinya yuk kita lanjut tonton videonya selamat menikmati 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 nah untuk Seiko 5 SNK N89K1 ini merupakan tipe Seiko yang modelnya tuh formal dimana penggunaannya tuh enak banget buat di pakai kerja sehari-hari buat belum ngantor ini cocok banget sih modelnya yang gak terlalu neko-neko simple-simple banget markernya yang wajar-wajar aja dengan jari-jari kayak gini terus untuk strapnya yang bracelet strap rantainya juga menunjukkan bahwa jam tangan ini diperuntukkan untuk dipakai formal atau dipakai kerja sehari-hari tapi buat nyantai juga oke sih buat diganti-ganti strapnya juga bisa untuk spesifikasinya diameter dia 42mm jadi gak terlalu besar gak terlalu kecil untuk tangan gue yang super kecil ini masih oke lah ya dan untuk kalibernya sendiri SNKN 89K1 ini menggunakan kaliber 7S26 dimana kaliber ini sudah mendukung adanya fitur day and date atau hari dan tanggal namun untuk pengisian dayanya seri kaliber 7S26 ini hanya bisa pengisian automatic winding atau pengisian daya otomatis yang dilakukan oleh bandulan yang ada di belakang sini kayak nama minuman ya bandulan kemudian untuk bagian case-nya dia menggunakan full stainless steel disini ada logo seiko 5 untuk layelnya sendiri dia berwarna hitam dengan logo seiko 5 klasik dibawah angka 12 dan di angka 3 disini tepatnya ada penunjuk hari dan tanggal dibawah sini di atas angka 6 terdapat keterangan otomatik 21 joules water resist 50 meter dan dibawah sini ada tulisan yang kecil banget angkanya yaitu menunjukkan kaliber 7S26 dan secara keseluruhan dari seiko 5 snkn 89 k1 ini dia terlihat sangat simple karena emang gak kebanyakan aksen gak kebanyakan macem-macem desainnya tuh tetep elegan dengan rantai bracelet dan ini cocok banget buat dipake kerja sehari-hari atau aktivitas santai sehari-hari dan itulah alasan kenapa gua beli seiko snkn 89 k1 ini yaitu alasannya buat dipake kerja sehari-hari sebenernya gua punya satu lagi seiko, seiko monster, srp315 cuman gua kayak masih sayang gitu nah ini dia cuman masih sayang aja buat dipake sehari-hari paling gua niatnya sih pake buat kondangan ataupun gak acara-acara tertentu yang pastinya gak gua pake sehari-hari karena emang ini kesayangan gua ya ini juga sayang sih tapi mungkin rasa sayangnya beda jadi ya ini buat acara-acara tertentu yang ini buat gua kerja sehari-hari itulah alasan kenapa gua beli seiko snkn 89 k1 ini disamping harganya murah jadi menurut gua kalo misalkan kita pake jam tangan yang gak terlalu mahal itu kita makanya lebih nyaman aja gak terbebani dengan beban berat di lengan gua kalo gua misalkan pake yang ini pake snk esrp315 ini gua berasa bawa beban berat walaupun harganya emang cuman sekitar 4 jutaan tapi bagi gua harga jam segitu tuh udah tinggi banget itu menurut gua ya gak tau kalo menurut kalian itulah alasan kenapa gua sekali lagi beli seiko 5 snkn 89 k1 ini sub indo by broth3rmax oke cukup segini dulu video kali ini mohon maaf kalo ada salah-salah kata mudah-mudahan videonya bisa memberikan manfaat buat banyak orang jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ya untuk terus mendukung channel ini biar bisa menghasilkan konten-konten yang berkualitas oke gua Cacung terima kasih assalamualaikum aduh aduh Terima kasih.